Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Ibu Dwi Novi Tasari yang biasa dipanggil Ibu Novi saat ini kita akan membahas tentang AIDS atau juga HIV mari kita pelajari bersama apa definisi dari HIV apa definisi dari AIDS AIDS itu kepanjangannya akuirot imunodeficiency sindrom yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus human imunodeficiency virus atau penyakit sebuah sindrom penyakit karena banyak tanda kejalannya yang disebabkan oleh infeksi HIV penyakit imunosuppresif berat terkait dengan infeksi oportunisik terkait dengan infeksi-infeksi tambahan dan juga ada tumor ganas serta degenerasi susunan syarat pusat HIV ini menimbulkan infeksi di berbagai macam sistem sel imun termasuk yang mengandung CD4 yaitu ada leukoslimfositi terus juga makrova dan sel dendrit mereka ini adalah sel-sel yang memiliki MHC namanya major histocompatibility ya gimana untuk koneksinya membutuhkan CD4 penyebaran dari HIV ini berkembang secara cepat pada wanita dan anak-anak AIDS dapat menyebabkan kematian lebih dari 20 juta orang setahun angka kesakitan dan kematiannya semakin tinggi tata laksana penggunaan obat ARV sekarang dikontrol dengan baik ARV apa? anti-retroviral virus terapi untuk epidemiologi dari HIV AIDS kalau di Indonesia pertama kali ditemukan di pulau Bali pada tahun 1987 Provinsi Papua juga sudah menyebar di populasi yang umum penularan HIV telah bergeser dari penggunaan alat suntik pada zaman dulu yang tidak steril penggunaan alat suntik karena penyalahgunaan obat kemudian mereka berbagi jarum suntik di kalangan pengguna nafsa menjadi transmisi melalui hubungan seksual perilaku berganti-ganti pasangan dan juga yang marah sekarang ini yaitu LGBT sangat berisiko tertular HIV AIDS ini struktur dari virus HIV virus ini dengan membran selnya kemudian ada RNA virus ini yang nanti akan masuk ke dalam nukleus sel orang yang terinfeksi kemudian ada enzim namanya reverse transcriptase enzim ini yang akan membentuk replika ada protease kemudian ada viral envelope kemudian ada glikoproteinnya ada glikoprotein 120 ada 41 nanti kita pelajari masing-masing ada partikel HIV AIDS ini partikel HIV adalah virus RNA yang berenvelop yaitu virus yang mempunyai membran berbentuk bulat siferis dengan diameter 80-120 nm memiliki dua untai single strain RNA positif berada di ribonukleoproteinnya dikelilingi oleh lapisan atau envelope pospolipid membran membran selnya yang ditandai dengan 72 buah glikoprotein yaitu gabungan glukosa dan protein yang dia menempel pada membran selnya yang terdiri dari pospolipid envelope polipididanya terdiri dari dua subunit yaitu GP yang luar 120 ini merupakan tempat ikatan reseptor atau reseptor binding dengan CD4 nya dengan CD4 kemudian CD4 ini dimiliki onel infosib tadi dan glikoprotein transmembran yaitu GP41 yang akan bergabung dengan envelope lipid virus protein-protein pada membran luar ini terutama berfungsi untuk mediasi terjadinya ikatan antara sel CD4 antara sel leukosib dan reseptor kemungkinan struktur HIV kita lanjutkan lagi pada permukaan dalam envelope lipid virus dilapisi oleh protein matrix yaitu P17 yang kemungkinan berperan penting dalam menjaga integritas struktural virion envelope lipid terbungkus dalam protein kapsid yang terbentuk ikosehedral yaitu P24 dan matrix P17 protein kapsid mengelilingi inti dalam virion sehingga membentuk sambang di sekitar material genetik tadi di awal kita lihat ya ada virion envelope-nya protein nukleokaksid terdapat dalam sanggang tersebut dan berikatan langsung dengan molekul-molekul RNA virusnya ini viral infection tertinggi terjadi pada bulan kedua sampai ketiga pasca pajanan dan jumlah dari CD4 akan semakin lama semakin menurun kita lihat itu ada peaknya viral infectionnya pada bulan kedua ketiga kemudian akan menurun diiringi penurunan jumlah CD4 berarti penanda penurunan jumlah limfosit T bagaimana terjadinya infeksi HIC transmisinya terutama HIC yaitu melalui darah sperma dan beberapa cairan tubuh lainnya bisa ludah bisa asih tetapi dengan jumlah yang sedikit yang terutama tadi darah dan sperma menyebar melalui berbagai cara cara tersebar via transmisi seksual melalui mukosa genital keberhasilan transmisi virus itu sendiri sangat bergantung pada viral rot individu yang terinfeksi ketika viral rot sedang tinggi maka itu akan semakin meningkatkan transmisinya tetapi kalau viral rot sedang rendah pada awal-awal terinfeksi kemungkinan untuk transisi virus juga akan rendah ini viral rot ialah perkiraan perkiraan jumlah kopi RNA per milimeter serum pada plasma penderita apabila virus ditularkan pada inang yang belum terinfeksi ditularkan pada orang yang belum terinfeksi maka akan terjadi viremia transien dengan kadar yang tinggi virus akan menyebar luas dalam tubuh inang yang baru virus HIV dapat menginfeksi sel T sel T yang mempunyai CD4 dan monosid di dalam darah serta sel T dan makrofah yang ada di jaringan mukosa baik sel T sel makrofah sel dendrit itu semua mempunyai CD4 bagaimana dengan perjalanan virus ini virus ditransmisikan secara seksual melalui mukosa genital maka dia akan menempel pada limposid T CD4 atau makrofah atau juga sel dendrit pada kulit yang dikenal juga sebagai sel langgerhan kembali coba dipelajari lagi sel-sel dalam imunitas ini kita kenal ada limposid T adaptif imuniti seluler ada juga ini ada makrofah ada sel dendrit ada sel langgerhan sel makrofah dan dendrit ini adalah sel inet imuniti seluler tidak bisa mememori tidak ada memori di sel dendrit dan makrofah tetapi keduanya bisa melakukan fasus phagocytosis juga mempunyai sama mempunyai CD4 dan selanjutnya ini yang terakhir virus akan bergerak berreplikasi di kelenjar getah bening setempat di nodus limpos setempat selanjutnya sel dendrit akan berfusi dengan limpos CD4 bermigrasi ke dalam nodus limpa setelahnya virus ini mencapai nodus limpa regional maka virus akan menyebar secara hematogen dan juga virus tinggal pada berbagai kompartemen jaringan HIV juga dapat langsung ke aliran darah dan tersaring melalui nodulus limpa tikus regional HIV bereproduksi dalam nodus limpa tikus kemudian virus baru akan dilepaskan dari sebagian virus baru ini jadi virus akan melakukan replikasi pada sel yang telah diinfeksinya dia akan mengambil alih akan melakukan transkripsi RNA setelah terbentuk virus baru sebagian virus baru ini akan berikatan dengan limpos CD4 yang berdekatan dan menginfeksi limpos CD4 tersebut sedangkan sebagian lainnya dapat berikatan dengan sel dendrit dalam nodus limpa tikus jadi seluruh tentara imun kita akan terinfeksi bahkan limpos T kita terinfeksi ya itu adalah jendralnya kalau tadi hanya sel dendrit dan sel makrofa itu hanya prajurit biasa bagi sel imun kita kalau limpos T itu sudah jendral dari sistem imunitas seluler kita itu pun diinfeksi oleh HIC jangka jangka waktu sekitar 1 minggu sampai 3 bulan setelah terinfeksi akan terjadi respon imun seluler yang spesifik HIC respon ini dihubungkan dengan penurunan kadar siremia plasma yang signifikan dan juga berkaitan dengan awitan gejala infeksi HIC akut tentang kegagalan respon imun spesifik HIV selama tahap awal resulikasi virus sebagian dihambat oleh respon imun spesifik HIV namun tidak terhenti sepenuhnya dan tetap terdeteksi dalam berbagai kompartemen jaringan terutama di jaringan limpoin sitokin yang diproduksi sebagai respon terhadap HIV dan mikrobal lain dapat meningkatkan produksi HIV dan berkembang menjadi AIDS jadi sitokin ini diproduksi oleh siapa seharusnya diproduksi oleh limpoin tetapi ketika sitokin ini diproduksi sebagai respon terhadap HIV dan mikrobal lainnya malah dapat meningkatkan produksi HIV dan berkembang menjadi AIDS sel dendris ini sebagai innate immunity dapat berperan dalam penyebaran HIV ke jaringan limpoin sel dendris melepaskan protein manusah yang berikatan dengan lektin di envelope HIV di membran HIV sel dendris juga berperan dalam penyebaran HIV di jaringan limpoin pada jaringan limpoin sel dendris akan melepaskan HIV ke sel T melalui kontak langsung dari sel ke sel karena sel dendris itu berperan sebagai APC APC antigen presenting sel ketika dia sudah memfagosit HIV kemudian diolah exogenus toksinnya diolah akan menjadi antigen yang akan diberikan kepada limpoin pada limpoin memang itu tugasnya sel dendris jadi akan ada kontak antara sel dendris dengan sel T dan ini akan menyebarkan virus HIV viremia terjadi beberapa hari setelah terinfeksi virus HIV melakukan banyak sekali replikasi sehingga terdeteksi di nodus limpatik regionalnya mengakibatkan viremia yaitu sejumlah besar partikel virus HIV dapat kita deteksi di serum atau plasma darah penderita viremia menuju sindrom HIV akut viremia dapat menjadi sindrom HIV akut dengan berbagai macam gejala klinis baik yang asimptomatis maupun simptomatis penyebaran virus ke seluruh tubuh dan menyebabkan infeksi sel T helper makrofa dan sel dendris di jaringan perifer ini kalau tugas sel T helper hanya dia akan menyebabkan proliferasi mengaktifkan makrofa dan sel dendrit untuk melakukan phagocytosis atau mendegradasi virus yang sudah mereka phagocytis jadi sel T helper tidak bisa melakukan sitolitik berbeda dengan sel T killer penurunan penurunan jumlah sel T CD4 dan sel dendris ini efek simptomatis virus dan kematian sel akan menurunkan jumlah sel T CD4 jumlah sel T yang hilang selama perjalanan infeksi hingga air jauh lebih besar dibandingkan jumlah sel yang terinfeksi hal ini diduga akibat sel T yang diinfeksi kronis dimulasi melakukan apoptosis jadi sel T dimulasi melakukan bunuh diri apoptosis adalah kematian sel secara terprogram sel dendrit yang terinfeksi juga akan mati juga akan melakukan apoptosis untuk periode asimptomatik atau laten virus yang dihasilkan ini umumnya sedikit pada umumnya sel T darah perifer tidak mengandung virus tetapi kerusakan CD4 sel T di dalam jaringan lipoid terus berlangsung selama periode laten ini jadi tetap ada kerusakan dari CD4 kelas diferensiasi 4 penanda sel T dan jumlah dari CD4 sel T tersebut terus menurun di dalam sirkulasi darah ini periode asimptomatika telaten awal penyakit tubuh cepat menghasilkan CD4 sel T baru untuk menggantikan CD4 sel T yang rusak lebih dari 10 persel CD4 sel T di organ lipoid akan terinfeksi telah terinfeksi dan seiring waktu siklus infeksi virus terus berlanjut kematian sel T dan penurunan jumlah CD4 sel T di jaringan lipoid dan sirkulasi akan terjadi kemudian lanjut fase klonik penderita akan rentan karena banyak terjadi penurunan sel dendrit sel makrofa apoptosis sel T juga apoptosis maka penderita akan rentan infeksi lain dan respon imun terhadap infeksi ini akan merangsang produksi virus HIV jadi ini lingkaran setan dan kerusakan jaringan lipoid akan semakin menyebar progresifitas penyakit ini akan berakhir pada tahap yang mematikan yang dikenal sebagai AIDS jadi begitu banyaknya sindrom penyakit yang sudah terjadi pada pasien HIV yang positif kita masuk ke AIDS ini adalah kerusakan sudah mengenai seluruh jaringan limpoid tidak hanya regional limpoid saja jumlah dari si default sel T dalam darah turun batasannya kalau sekarang di bawah 200 sel per mm kubik yang normalnya adalah 1500 sel per mm kubik pentingnya CD4 CLT jadi CD4 CLT ini sangat penting dalam respon imun seluler dan humoral pada berbagai masa mikroba CLT ada dua macam ya CLT citotoxic atau killer dan CLT helper nah fungsi dari CLT citotoxic atau CLT killer ini berfungsi sebagai adaptive immunity cellular sedangkan CLT helper juga adaptive immunity cellular tetapi nanti responnya dia bisa merangsang proliferasi dari sel P untuk membentuk sel plasma sehingga bisa menghasilkan antibody jadi jadi dia sebagai penjembatan antara cellular immunity dan humoral immunity itu sel T helper adanya kehilangan sel limfosid menyebabkan penderitaan sangat rentan terhadap berbagai macam jenis infeksi juga penyakit-penyakit keganasan karena sel T nya sudah tidak mampu melakukan aktivitas memori proliferasi sehingga segala macam infeksi kecil pun bisa menjadi serius pada penderita HIV AIDS ini juga kegagalan sel T mengenali adanya sel-sel yang sudah berubah menjadi ganas sel-sel tumor untuk manifestasi klinik pada fase serokonversi tahap serokonversi ini adalah masa selama virus beredar menuju target sel dan antibody serum mulai terbentuk 70% penderita menderita sindrom mononukleosis light akut atau sindrom retroviral akut atau ARS gejala-gejala tipikal atau tidak kas gejala umumnya sindrom ARS ini ada demam lemah mialgia ruam pada ruam pada kulit limfa denopati dan nyeri penggorokan jadi ini common seperti gejala-gejala penyakit majar lainnya manifestasi klinik penyakit HIV pada tahap asintomatik penyebaran virus ini menyebabkan respon imun spesifik HIV dapat asintomatis sepenuhnya tanpa gejala manifestasi klinik penyakit HIV asintomatis jika tidak diopati masa laten dapat berlangsung 18 bulan hingga 15 tahun rata-rata sampai 8 tahun penderita tidak rentan infeksi dan dapat sembuh bila terkena infeksi yang umum seperti flu diare batu jumlah CD4 sel T perlahan menurun dan fungsinya akan terjanggu penderita dengan masa laten yang lama biasanya menunjukkan prognosis yang baik tetapi kalau jumlah CD4 menurun dengan cepat maka biasanya prognosisnya buruk tidak akan mencapai 8 tahun fase asimptomatis ini manifestasi klinik infeksi HIV sintomatik atau AID sudah terjadi penurunan CD4 yang semakin signifikan dan peningkatan dari jumlah virus atau piremia pada akhir masa asimptomatik gejala awal sebelum masuk fase sintomatik ada pembesaran selenjang limfa menyeluruh atau limfa denopati general kemudian konsistensinya kenyal biasanya mobile sekitar 1 cm dan itu benjol-benjol di seluruh tubuh sebagian besar permasalahan yang berkaitan dengan infeksi HIV terjadi karena hilangnya imunitas seluler yaitu sel yang memediasi imuniti yang disebabkan yang disebabkan oleh hancurnya limfosit tadi limfosit T itu adalah generalnya dari imunitas seluler sedangkan limfosit T sendiri sudah di infeksi oleh HIV bukan hanya sel yang biasa yang di infeksi sehingga kegagalan fungsi-fungsi limfosit baik sel T killer maupun sel T helper peningkatan derungan timbulnya masalah yang berkaitan dengan HIV ini menyertai rendahnya jumlah dari sel CD4 secara cepat setelah fase AIDS terjadi pasien tidak mampu lagi mengontrol infeksi oportunistik infeksi tambahan pasien AIDS yang tidak diobati rata-rata akan meninggal dalam waktu 1-3 tahun ini untung yang tidak mendapatkan ART penyakit-penyakit apa saja yang menandai AIDS contohnya kandidiasis bisa esophageal traheal ataupun bronchiang mulutnya dilihat ada kandidiasis atau tidak kemudian coxidiomycosis mikosis ini jamur ekstrapulmoner kemudian ada kriptokosis kemudian ada kanker nah ini kegagalan dari sel imunitas seluler untuk mengenali adanya sel-sel yang ganas jadi pertumbuhan tumor dan kanker bisa terjadi kemudian ada kriptosporidiosis bersifat kronik kemudian ada CMV fitomegalovirus ya satu lagi bisa terjadi encelovati HIV apa saja yang lainnya ada isoporiasis ada kaposi sindrom sindrom kaposi ini juga sebagai pendanda spesifik sudah terjadinya HIV linfoma ada pneumonia tuberculosis kemudian kemudian ada bakteri niasalmonila dan sebagainya terakhir terjadi wasting sindrom HIV pasiennya sudah tiada daya sudah wasting sindrom HIV apa saja transmisi dari HIV ingat transmisinya adalah seksual terbanyak sekarang bisa transfusi kenapa bisa lolos transfusi bisa saja pasien melakukan dolor darah saat dia pada periode jendela windows period sehingga tidak terdeteksi kemudian jarum yang terkontaminasi dan secara vertikal yaitu dari ibu ke janinnya kontak sesual HIV terdapat pada cairan semen dan cairan sekret baik pada pasangan homoseksual ataupun heteroseksual jadi HIV tetap berisiko tinggi pada pasien lgbti kerusakan pada mukosa genital agibat penyakit menular seksual seperti sifilis akan memudahkan infeksi HIV melalui transfusi segala transfusi baik itu whole blood cell ada plasma ada trombosit maupun fraksi-fraksi sel dan protein protein lainnya itu tetap berisiko mendularkan HIV jarum yang terkontaminasi kontaminasi karena tusukan jarum terinfeksi sering pada petugas kesehatan termasuk perawat nah ini hati-hati ya perawat tidak boleh menutup jarum dengan penutupnya buang ke safety box bertukar pemakaian jarum pada pengguna obat-obatan psipotropika kemudian ini ada transmisi vertikal atau perinatal wanita hamil dengan HIV bisa berisiko 15-40% menularkan HIV ke bajinya melalui apa? bisa melalui placenta atau saat proses persalingan juga bisa melalui AC faktor risiko transmisi vertikal ibu ke janin dari faktor ibu juga ada dari saat intrapartum kita cek dari faktor ibu kadar CD4 yang rendah berarti jumlah limfosit rendah jadi banyak viremia tinggi tingginya kadar viral load kemudian perlakuan koreoamniosis yaitu pengambilan fungsi amnion ibs yang berlanjut kemudian adanya antigen P24 dalam serum itu untuk faktor intranatal kondisi ketuban pecah dini buatan jadi jangan dilakukan amnio apa itu istilahnya saya agak lupa pemecahan dari selaputan amniotomi kemudian ketuban pecah dini lebih dari 4 jam penggunaan alat-alat persalinan dan persalinan prematur ini berisiko menularkan HIV dari ibu ke janin kita lanjut untuk pemeriksaan diagnosis HIV sendiri dengan mengisolasi virus HIV kemudian juga bisa pemeriksaan serologi menggunakan ELISA set aglutinasi deteksi asam nukleat atau antigen dengan PCR kemudian ada imunologi menghitung nilai CD4 kemudian CD8 hitung rasionya rasio CD4 dan CD8 yang rendah pada orang yang terinfeksi HIV ELISA dan PCR ini pemeriksaan diagnosis yang wajib untuk mendiagnosis HIV AIDS counseling dan test sukarela atau VCT mungkin sebagian teman-teman disini ada yang bertugas sebagai VCT voluntary consulting and testing prinsip dari VCT yaitu 3C ada inform concern ada counseling dan ada confidentiality ada pernyataan persetujuan disertai dengan counseling kemudian ada kerahasiaan beberapa RSUD sudah banyak yang ditunjuk sebagai tempat VCT untuk mengobatannya bisa menggunakan highly active di retrofilar terapi atau HAD contohnya menggunakan ACT atau CDP untuk pencegahan transmisi ibu ke bayinya ada jenis persalinan yang yang dianjurkan sebagai protokol ketika viral road kurang dari 50 kopi per ml saat pemberian dengan pemberian hak pada usia 36 minggu berarti bisa melahirkan per vaginam untuk yang tidak mendapatkan hak maka persalinannya menggunakan SC ada syarat melakukan persalinan per vaginam diusahakan selaput amnionnya utuh selama mungkin jangan dilakukan amniotomi kemudian pengambilan sampel darah janin juga harus dihindari tali pusat harus diklaim secepat mungkin bagi harus dimandikan dengan segera supaya tidak ada lendir dan darah dari ibu jadi harus segera dimandikan pilihan SC berarti ini harus direncanakan secara elektif terencana harus diberikan antibiotik profilaksis infus haknya dimulai 4 jam sebelum SC dan dilanjutkan sampai sali diklaim sampai diklaim tali pusat bayinya sampel darah ibu diambil saat itu dan diperiksa viralutnya tali pusat harus diklaim secepat mungkin dan bayi juga harus segera dimandikan untuk pemberian ASI bila ibu mampu melakukan pemberian ASI lakukan secara eksklusif 6 bulan apabila ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif maka segera dianjurkan untuk diberikan susu formula pencegahan penularan kita kenal ABCDE abstinen be fightful kondom no drug dan edukasi jadi setia tidak abstinen tidak melakukan hubungan seksual kemudian be fightful setia pada pasangan kalau melakukan hubungan seksual menggunakan kondom tidak menggunakan obat-obatan suntik dan edukasi mengingatkan kembali bagaimana patogenesis HIV bisa menginfeksi pasien yang sudah terinfeksi HIV bisa saja tanpa gejala atau asimptomatik sekitar 8 tahun atau bahkan lebih tergantung dari sistem imunitasnya ketika sel T turun di bawah 200 sel maka sangat mudah terjadi infeksi opportunistik apa saja infeksi opportunistiknya contoh toksoplasma sitomigalovirus pneumonia karini dan pada akhirnya akan terjadilah sindrom AIDS penyebab AIDS HIV subkelas 1 retrovirus ini adalah penyebab utama transmisinya kontak darah dan cairan tubuh tadi sudah kita bahas ini penimpulan kemudian penyebarannya dia melalui darah ya serta cairan tubuh banyak penyebarannya seksual aktivitas kemudian penggunaan jarum suntik bersamaan serta mother to child transmission selama proses persalinan proses kehamilan dan proses pemberian breastfeeding pemberian asli ini cara virus menginfeksi ya ketika virus memasuki sel maka dia akan menyerang reseptor CD4 menyerang CD4 itu sebagai pengikatnya kemudian RNA virus akan masuk ke dalam sel inang kita ke dalam sel inang berikutnya enzim reverse transcriptase akan mengkopi mengkopi DNA inan menjadi virus menjadi RNA virusnya setelah terkopi maka akan membentuk partikel-partikel lainnya sehingga terbentuknya virus yang baru terjadinya virus yang baru akan dikeluarkan melalui membran sel sel yang baru saja sebagai inang akan mati bagaimana ini bisa terjadi infeksi HIV tadi melalui darah dan cairan tubuh HIV akan menyerang sampai ke sel T helper karena dia mempunyai CD4 materi genetik dari virus akan mengkopi dari DNA T helper kemudian akan mulai membentuk organella dan struktur virus setelah terbentuk virus baru terbentuk maka akan terjadilah immunodeficiency bisa autoimmunity bisa dan neurological dysfunction standar dikejalannya dia seperti demam pada umumnya malaysia mialgia faringitis headis kemudian diare dan neuralgia ada juga neuropati dan atau ada makulopopularis ada kemerahan kemudian jarang ada meningoencefalitis tapi jarang tanda gejala lainnya juga ada limfadenopathy generalisata ada penurunan berat badan ada fatig kemudian ada night sweep ada keringat di malam hari ada HIV encelopathy serta ada penyakit-penyakit infeksi opportunistik yang tersering adalah diare dan ada cancer agen mikrobial infeksi opportunistik pada pasien AIDS terutama disebabkan protosoa fungih virus dan bakteri infeksi opportunistik kalau protosoa pneumoni karini ada kriptos sporidium toxoplasma kemudian ada histoplasmosis untuk fungih pasien yang candidiasis di oral banyak kemudian ada kriptokokosis untuk virus pasien bisa mengalami herpes sinclet ada sitomegalovirus untuk bakteri pasien bisa mengalami tuberculosis dan mycobacteriosis penyakit lainnya yang khas ada sarcoma kaposi kemudian ada wasting disease dan AIDS dimensia komplek karena sudah ada kerusakan neurologik hati-hati waspada ada HIV pada anak karena penularannya dari ketika ibu melahirkan masa inkubasinya sekitar 17 bulan tanda dan gejala mirip dengan tanda dan gejala pada pasien dewasa hati-hati menerima pasien anak dengan diare kronis 2 minggu kemudian bisa saja diantar oleh kerabat neneknya atau kakeknya atau ibunya tetapi bisa saja digali ayahnya meninggal meninggal kenapa oh profil ibunya seperti apa profil ayahnya seperti apa tatuan dan apa itu harus berhati-hati untuk diagnosisnya tadi sudah ada konfirmasi pernah terinfeksi HIV AIDS bisa kemudian perhitungan CP4 kurang dari 200 sel kemudian ada kondisi kategori ABC apa saja kondisi ABC mari kita pelajari kondisi A yang terkait dengan AIDS bisa asymptomatic human immunodeficiency virus infection dia masih belum menunjukkan tanda jejala atau juga ada pembesaran nodus lymphogeneralis seluruh tubuh kemudian ada fase akutrimol HIV infection yang dia mulai timbul sakit jadi ada demam kemudian riwayat terinfeksi HIV untuk kategori B kemungkinan ada basilaria angiumatosis orofaringan atau bahkan persisten vulvovaginal candidiasis lebih dari satu bulan jadi ada candidiasis di mulut juga di vagina lebih dari satu bulan kemudian ada mungkin cervical cancer baik itu moderate bahkan lanjut tanda seperti demam diare lebih dari satu bulan ada herpes zoster bisa terjadi dua kali atau bahkan lebih riwayat terjadi herpes zoster dua kali setidaknya atau bahkan lebih listeriosis kemudian ada oral hyeriflaikia leukoplasia jadi mulutnya kotor kemudian ada trombositopenipur purpura idiopatik ada pelsic inflammatory disease kemudian ada peripheral neuropathy ada gangguan sensasi peripheral fever untuk kategori C ada candidiasis bisa di bronchial ada trachea ada lungs bahkan di esophagus kemudian ada invasive cervical cancer kemudian ada disiminid ekstrapulmunal kokidium domikosis jadi infeksi paru dan dia sudah ekstrapulmunal kemudian ada cryptococosis ekstrapulmunal ada sitomegalovirus ada CMV retinitis kehilangan penglihatan ada herpes simple serta ada sitoplasmosis menyeluruh ekstrapulmunal yang lainnya ada infeksi-infeksi yang lainnya juga ada kaposi sarkoma burkit limfoma ada imunoblastik limfoma segala limfoma sudah muncul disini karena kegagalan limfosite untuk mengenali sel tumor ada mycobacterium ada penimusis tosis karini kemudian pneumonia berulang ada leukoencefalitis yang progresif ada salmonella septicemia toxoplasmosis toxoplasmosis sehingga sampailah wasting disease jadi pasiennya sudah tiada daya bagaimana penyembuhannya no cure heart hanya menunda ada beberapa kombinasi ARV anti retro viral virus again tapi no cure sampai saat ini ya jadi berhati-hati pemberian obat-obat suportif pasien diare kasih anti diare seperti itu nutritional sport penting kairan elektrolit pain release bagi pasien-pasien yang menderita kansernya kemudian penting juga sport system religious system mungkin seperti itu saja dari saya kita akhiri kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati